Halo yo what's up guys so jadi di video kali ini seperti yang kalian dah lihat di judul ataupun kalian dah lihat di thumbnail gue bakalan memberitahu dan tempe bukan nah enggak-enggak garing jadi gue bakalan memberitahu kepada kalian anime-anime yang didalamnya memiliki unsur-unsur Islam ya gimana dari pembahasan pertama tadi Apakah kalian ngerti apa yang gue omongin kenapa enggak ngerti sama cuy gue juga enggak sih gue ngomong apa sebenarnya Oke jadi tak banyak lama-lama mending langsung ke listnya aja mending langsung masuk ke dalam videonya aja supaya kalian tahu apa yang yang gua maksud gitu tapi sebelum masuk ke videonya mohon tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalain loncengnya dan jangan lupa juga like dan bantu share ke temen-temen kalian supaya channel nirami gitu dan juga komen ya mungkin itu salah satu dari penting dari semuanya itulah komen karena dari komen dari kalian itu menambah semuat gua buat buat video gitu terima kasih jadi semuanya masuk ke videonya anime dengan soundtrack yang ada unsur Islamnya Oh ya jadi seperti yang gua bilang gua akan membahas tentang anime dengan soundtrack yang ada sedikit unsur Islamnya bukan sedikit juga sih tapi ya lumayan lah jadi di list gua kali ini gua ada dua list anime yang menggunakan soundtrack dengan unsur Islam ya hmm mungkin kalian rata-rata sudah mengetahuinya Iya itu adalah soundtrack dari anime Noragami dan Kimetsu no Yaiba soundtrack lagu dari anime ini telah menyebabkan kontroversi diantara waganet Kenapa karena di dua soundtrack itu menggunakan unsur budaya agama Islam yaitu azan mereka menggunakan nantunan suara azan di lirik lagunya gua gak bakal menunjukin channel lagunya karena ya takut copyright gua gak mau ke channel gua kena strike itu gua gak mau channel gua ke hapus gitu Oke jadi bagi kalian yang pengen dengar ya cari aja di YouTube sendiri Oke lanjut di karena dari dua lagu itu sangat-sangat kontroversi ya sehingga banyak orang Islam yang tidak terima dengan soundtrack lagu tersebut dan produser dari masing-masing anime telah klarifikasi dan minta maaf Jadi gua bakalan membahas tentang klarifikasinya anime Noragami dulu ya dilansir dari Liputan namuk.com para produser anime televisi Noragami Aragoto pada akhir pekan lalu meminta maaf kepada hal layak umum hal itu terkait dengan digunakannya musik trans berisi kumandang azan bertajuk pushbutton sebagai musik latar atau background musik di beberapa episode seperti dilansir dari Japan time up to tanggal 5 bulan 12 2015 salah satu sumber terdekat dengan para produser Noragami Aragoto mengatakan bahwa seorang yang mengaku muslim mengeluhkan penggunaan suara azan dalam musik trans di dalam adegan pertarungan anime tersebut dalam permintaan maafnya para produser seri anime ini menyatakan kalau rekaman berisi kumandang azan tersebut mereka beli dari salah satu sumber yang berlisensi tidak pernah ada niat untuk menghina umat Islam atau menghujat umat Islam suara itu direkam dan dipublikasikan tanpa mempelajari maknanya yang mengakibatkan tanpa disengaja kurangnya pertimbangan terhadap Islam dan para pemeluknya kami sangat meminta maaf atas penggunaan suara di dalam karya kami yang telah berpotensi menyebabkan penghinaan terhadap kaum muslim dan orang-orang terkait para produser lalu berjanji akan menghindari kesalahan serupa di masa depan mereka berikirar akan lebih memahami dan mendalami agama Islam serta memastikan agar memberi perhatian secara berlebih terhadap isi di dalam program-program mereka rencana pengiriman susulan untuk soundtrack anime yang telah dijual sejak 25 November 2012 lalupun akan dibatalkan bahkan persediaan kompak disang sudah terlanjut dijual pun bakal diangkat dari toko nya itulah klarifikasi dari produser anime Noragami Aragoto dan ya itu dilancir dari liputanam.com yang udah pasti asli itu dan ya kita langsung lanjut aja keklarifikasi dari Kimetsuno Yaiba produsernya oke ya lalu tepat pada hari Jumat 2012 pihak Kimetsuno Yaiba mengklarifikasi sekaligus meminta maaf melalui Twitter dan web resmi mereka tidak bermasuk untuk menghina ataupun mengujat umat Islam pihak official mengaku bahwa lagu yang memuat potongan azan itu hanya ada di bonus CD saja mereka sudah menarik peredaran CD tersebut dan berencana untuk mengubahnya pihak staff juga melakukan refund bagi yang berdomisi lidi Jepang diharapkan untuk mengambalikan bonus CD itu dan ditukarkan dengan yang baru di akhir pesan pihak staff akan memperdalam pemahaman tentang Islam dan budayanya dan lebih memperhatikan produksi suara sehingga situasi yang sama tidak akan terjadi lagi jadi kita ambil saja sisi positifnya ya Bang emang apa sisi positifnya nah disi positifnya adalah eh tunggu gua mikir dulu oke jadi kita ambil aja positifnya yaitu pelajaran yang kita dapat adalah jangan ceroboh berpikirlah dulu sebelum bertindak Oke semoga bermanfaat lanjut ke selanjutnya karakter anime dengan nama yang memiliki unsur Islam ya jadi setelah gua cari-cari gua menemukan satu hal yang unik dan bagus nih yaitu adalah karakter anime dengan nama yang memiliki unsur Islam ya ini enggak banyak sih cuma ada dua ya karena gua cuma namunnya ada dua jika gua kelewatan mungkin jika kalian tak ada tahu lagi atau ya kalian boleh komentar di bawah kok bantu-bantu gua juga sekalian dengan yang seperti gua bilang gua punya dua list karakter anime dengan nama yang memiliki unsur Islam ya yang pertama adalah Muhammad Abdul atau Muhammad Abdul dari anime Jojo Wizard Adventure Oke ya yang kedua ada Syatsuna FC Yei yang memiliki nama asli Soran Ibrahim dari anime Gundam 00 Gundam 00 emang cuman ada dua doang ya bagaimana lagi gua cuman nemunya ada dua doang gitu yang bener-bener menurut gua itu nama bener-bener ada nuansa Islamnya ya seperti yang gua bilang tadi ada di list pertama adalah Muhammad Afdol ya karena ada nama Muhammad itu sudah identik banget dengan Islam gitu dan juga ada nama Soran dan Ibrahim dan Ibrahim juga menurut gua sangat-sangat identik dengan Islam dan ya menurut kalian gimana ada lagi yang gua ketinggalan atau ada apakah ada lagi itu ah cuman itu dua aja sih menurut gua tapi mungkin kalian ada yang tahu yang ada nama karakter anime dengan nama Islam boleh tulis di kolom komentar di bawah Oke anime anime dengan scene Islam ya lagi-lagi sebenarnya gua bingung juga sih mau nulis title yang tepat itu gimana jadi intinya adalah anime-anime yang scene-nya identik dengan Islam yaitu anime di dalamnya terdapat luar biasa Islam ya gimana kalian bingung kan sama gua bingung lagi enjing jadi ya daripada kalian bingung gua ngomong apa jadi langsung aja gua masuk ke dalam list-nya supaya kalian langsung mengir apa yang gua maksud Oke di list pertama ada dari anime you go the negotator ya jadi anime ini tuh anime yang lumayan jadul ya yang lumayan zaman dulu banget gitu yang old banget gitu tapi unsur Islam yang ada di dalam anime ini tuh sangat kental ya dari background latar tempat anime ini itu udah kelihatan gitu dia berada di paskistan yang dimana rata-rata penduduknya adalah muslim tidak hanya itu di anime ini bahkan menunjukkan orang yang sholat dan ada ilustrasi gambaran Kakbah juga di salah satu scene dari anime ini juga ada yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW menurut gua ini anime yang yang benar-benar paling banyak menunjukkan budaya-budaya agama Islam gitu oke lanjut aja ya setelah itu ada di list kedua yaitu ada anime Jojo lagi lagi-lagi Jojo ya di scene ini menurut terkenal gitu yaitu adalah scene dimana salah satu karakter yang membaca Al-Quran tapi gua nggak tahu dia membaca Al-Quran atau cuma menggang doang Oke mungkin sekian dulu aja konten kali ini ya mohon maaf kalau cuman sedikit karena ya gua cuma dapat informasinya segitu aja yang gua tahu gitu mungkin kalau kalian tahu oleh komentar di bawah dan mungkin gua bakalan lanjut part 2 tentang anime yang memiliki onsur agama Islam mungkin gua nggak tahu gua juga kalau gua mendapatkan informasi yang lebih nah gua bakal buat lagi kalau gua tahu lagi so ya jadi mungkin sekian dulu ya jika kalian memiliki ide konten apalagi yang harus gua buat mungkin kalian boleh komen di bawah ya sekalian juga ramein gitu mau komen terserah ya jadi jangan lupa juga komentar di kolom komentar bawah kasih ide kekmu ya pokoknya ramein aja lah terserah kalian mau komentar apa ya jadi terima kasih telah nonton jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang oke gua online kun pamit undur diri salam ibu dan bye bye